Selamat teman-teman udah nyelesaikan belajar HTML5 nya Tentu banyak tek-tek yang tidak kita bahas disana Semoga di masa depan bisa kita bahas Atau teman-teman boleh belajar mandiri tentunya Di website caniuse.com ini Website yang sangat saya rekomendasikan Untuk melihat tek-tek mana aja disupport di browser tertentu Misalnya kita mau lihat tek audio disini Akan muncul di bagian bawahnya Nama browsernya dan versi dari browsernya Warna hijau artinya dia sudah browser support Atau udah disupport oleh browsernya Misalnya Internet Explorer 8 warna merah disini Artinya dia nggak disupport Jadi teman-teman perhatikan Sesuaikan dengan target usernya Kira-kira usernya bakal pakai Explorer atau nggak Kalau nggak berarti kita nggak bisa pakai tek audio ini Sekali lagi disesuaikan versi dan juga teknya Tentu nggak perlu semuanya Teman-teman bisa ngira-ngira kasar aja Kalau user kita orang-orangnya modern Atau bisa kita arahkan untuk mendownload Firefox atau Chrome Maka jangan khawatir HTML 5 sebagian besar sudah disupport oleh browser modern Setelah ini apa yang teman-teman bisa lakukan Teman-teman boleh belajar CSS 3 Dan tentunya mantepin lagi Bagian front endnya Atau struktur dalam membuat website-nya Belajar banyak HTML Belajar banyak CSS Coba bikin satu tema website Lalu teman-teman bikin HTML dan CSS-nya Jangan khawatir masalah fungsi-fungsinya Teman-teman nanti bisa belajar tentang database dan juga PHP di bagian lainnya Itu dia Semoga teman-teman banyak belajar Sampai jumpa di pelajaran-pelajaran lainnya Terima kasih telah menonton!